Sobat calon guru semuanya, jadi disini baru-baru ini ya Ini BKN telah merilis sebuah aplikasi baru Yang mana disini nanti akan digunakan oleh Seluruh ASN di Indonesia termasuk juga guru Dan berikutnya disini ketika kita mau login terlebih dahulu Kita harus melakukan aktifasi teman-teman ya Yang mana untuk aplikasi ini namanya adalah ASN Digital Ini adalah merupakan platform digital manajemen ASN terpadu Dari badan kepegawaian negara Dan pada video ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara aktifasi dan login ASN Digital Atau MFA ya itu Multi Factor Authentication di platform BKN Yang merupakan wajib untuk seluruh ASN termasuk juga guru Nah kira-kira bagaimana caranya, langkah-langkahnya seperti apa Silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lihat, saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru Silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi Sobat-sobat guru-sobatnya, jadi disini telah dilakukan sosialisasi ya Yaitu penerapan Multi Factor Authentication atau MFA pada platform ASN Digital BKN Ya mana sosialisasi ini kalian bisa cek yaitu di Youtube-nya BKN ya Dipublikasikan di hari Senin tanggal 17 Maret 2025 kemarin Nah mungkin teman-teman disini bertanya nih, kira-kira apa sih kelebihan dari aplikasi ini Dan mengapa kita sebagai ASN ini harus menggunakan aplikasi ini Ya mana kalau misalkan kita kutip dari sosialisasinya ya Yaitu disini manfaat dari Multi Factor Authentication Ini adalah yang pertama meningkatkan keamanan yaitu mengurangi resiko akses daksa akibat kebucuran data ya Kemudian mencegah serangan cyber, kemudian meningkatkan kepatuhan regulasi Kemudian juga kemudian teknologi modern Nah ini, jadi disini kita langsung saja untuk melakukan aktifasi sekaligus juga login Maka teman-teman disini kita sudah disediakan link-nya Ya mana link-nya itu adalah ini ya, yaitu http asndigital.bkn.go.id Nah teman-teman bisa ketikan yaitu asndigital.bkn.go.id pada browser Jadi disini kita sudah buka browser ya Teman-teman ketikan ini yaitu kita bisa langsung saja tidak apa-apa Yaitu asndigital.bkn.go.id Kemudian kita klik saja enter Berikutnya kita akan diarahkan menuju sebuah website baru ya Yaitu yang dipublikasikan oleh BKN beberapa waktu yang lalu Dan disini sudah ada banyak nih yang sudah menggunakannya teman-teman Nah setelahnya ketika kita masuk Ini kita akan mendapatkan tampilan seperti ini ya Yaitu selamat datang di ASN Digital Platform Digital Management ASN terpadu Dari Badan Kapagawa Negara Nah disini untuk memulai kita klik saja yaitu icon BKN ini ya Nah ini kemudian disini nanti Kita untuk login dan aktifasi Ini adalah kita klik login ini ya Nah kalau misalkan layanan seleksi ASN ini bagi yang ikut seleksi ya Nah kita teman-teman yang sudah ASN ini kita bisa klik disini di bagian login ini Kita klik login dan kemudian disini kita masukkan yaitu username dan juga passwordnya Nah username dan juga password apa yang kita gunakan Nah username yang kita gunakan dan passwordnya itu adalah username dan password yang sama Yang digunakan oleh teman-teman untuk kita login ke MyASN ya Kalau dulunya MyASN itu namanya MySAPKBKN ya Kemudian berubah menjadi MyASN Kemudian juga bisa login menggunakan akun yang sama yaitu ketika masuk ke ekinerja BKN Nah ini kita masukkan username dan juga password Berarti kalau misalkan username itu kan NIP ya Nomor IndopakHwa ya Nah username kita masukkan NIP Password ini adalah passwordnya Nah disini kita ketikkan untuk username saya Nah berikutnya ketika kita sudah masukkan username dan juga password Itulah username itu NIP ya Passwordnya password yang kita gunakan untuk login ke MyASN Nah ketika disini di bagian password di bawahnya ada tulisan merah ya Kita berfokus disini Maka disini teman-teman ada tulisan ya Tidak ada simbol Berarti teman-teman disini kita harus ubah ya untuk password ya Nah ini jadi nanti kita akan ubah ya untuk passwordnya Bisa kita ubah kalau misalkan disini memang sebaiknya itu kita ubah ya Kemudian sebelum kita lanjutkan teman-teman direkomendasikan untuk Disini kita download dulu ya Tata cara penggunaan MFA atau seperti apa Kalian bisa klik disini yaitu download ini Kemudian segala sumber informasi kita bisa dapatkan dari sini Kemudian disini loadingnya lama kita coba klik download all files ya Oke sedang dalam proses mengunduh Dan setelahnya untuk melanjutkan maka disini kita klik saja masuk Oke kita masuk seperti ini Oke berikutnya disini kita sudah berhasil masuk Coba disini saya kecilkan dulu ya Oke nah berikutnya teman-teman disini untuk username kita Yaitu nomor induk pak hawa ya NIP kemudian password Kemudian disini ada OTP opsional Kemudian ada password baru dan juga ulang password Nah seperti ini maksudnya adalah kita diminta untuk mengubah password ya Nah jadi adalah password lama Tadi kan kita di depan tadi kan ada perintah tulisan warna apa tadi ya Orang tadi ya Yaitu tidak ada huruf besarnya misalkan ya Atau mungkin tidak ada simbolnya Nah disini kita membuat password baru Nah password baru itu adalah kombinasi dari berbagai macam simbol harus ada ya Misalkan saja apa Yaitu huruf besar huruf kecil kemudian ada tanda baca Nah itu dan untuk ketentuannya itu minimal Itu adalah 12 digit ya dari keseluruhannya Nah ini jadi nanti kita tidak pakai password yang ini Nanti kita buat password baru Nah ketika teman-teman membuat password baru Ini sebaiknya Ini kita membuat passwordnya itu kalian tulis ya Kita tulis di buku itu ya Supaya nanti kita tidak lupa teman-teman ya Oke saya buat password baru dulu Oke disini saya sudah membuat password baru Dan saya tambah simbol ya Tadi kan keterangannya itu tidak ada simbolnya Jadi saya tambah simbol Kemudian kita klik reset password Oke disini masih menunggu 2 menit ya Kita tunggu dulu Jadi disini karena aplikasi baru Jadinya disini antreanya itu lumayan panjang teman-teman ya Jadi kita bersabar untuk menunggu dulu Ini menunggu 2 menit ya Oke coba kita ulangi reset Oke berhasil reset teman-teman ya Kalau misalkan sudah berhasil reset Maka berikutnya disini kita login ya Nah kita lanjutkan login Tadi kan kita sudah reset dan membuat password baru Kita klik login Nah kemudian disini Kita kembali ke halaman login Dan masukkan kembali username dan juga password Dan tentunya disini untuk passwordnya itu Kita menggunakan password yang sudah baru tadi ya Yang sudah kita ganti Berikutnya kita klik masuk Oke berikutnya disini kita sudah menyimpan password ya Nah langkah berikutnya disini ada notifikasi ini Nah ini perlu dibaca dulu ya Dalam rangka meningkatkan kualitas keamanan data Serta banyaknya ancaman keamanan cyber Ya semakin berkembang Baik dalam bentuk pising Pertasan akun Pencurian data Maupun juga serangan lainnya Maka diperlukan langkah-langkah preventif Untuk meningkatkan keamanan layanan digital Terutama untuk melakukan perlindungan data pribadi ya Salah satunya melalui penerapan Multifaktor Authentication MFA Nah tentu caranya kalian bisa undur disini ya Atau mungkin cukup menyimak dari video ini pun juga sudah oke Nah berikutnya untuk melanjutkan disini kita aktifkan Yaitu aktifasi ini ya Aktifkan MFA Nah ini kita aktifkan MFA atau OTP ya Nah ini Nah sebelum ini Sebelum kita klik ini Sebaiknya kita undur dulu untuk aplikasinya Dan berikutnya disini kita buka HP ya Kemudian kita buka HP Selanjutnya teman-teman disini kita Itu download aplikasi Google Authenticator teman-teman ya Nah ini Ini kita sudah buka HP Ini kita bisa klik di bagian Play Store ya Kemudian di Play Store HP ini Di bagian pencari Telusuri ini kita ketikkan yaitu Google Nah ini yang paling atas ya Google Authenticator Nah tampilannya yang seperti ini ya Ini yang ini teman-teman yang bawah ini Google Authenticator Nah ini kita install saja Inilah yang akan kita gunakan untuk mengambil OTP Yang akan kita gunakan untuk login ke aplikasi ini Yaitu ke aplikasi atau situs dari BKN Yaitu ASN Digital ini teman-teman ya Nah kalau misalkan sudah ini kita buka ya Oke sudah terinstall berikutnya disini kita buka ya Nah disini kita ada notifikasi ini keamanan yang lebih kuat dengan Google Authenticator Kemudian disini kita bisa saja mulai Oke kemudian disini kita bisa pilih menggunakan akun yang mana nih Nah ini kita pilih akun kita ya Kemudian kita login dengan akun Google ya Kemudian kita lanjutkan sebagai Nah kemudian Sepertinya belum ada kode Google Authenticator disini Tambahkan kode Nah disini saatnya kita Ini ya Berikutnya yang ada di laptop Ini kita Kita aktifkan MFA OTP ini Oke Sudah ya Nah berikutnya disini kita arahkan menuju lagi ke Public SISN Kemudian kita sign in lagi Oke Kita ulang lagi Nah berikutnya disini Akan ada ini Maka disini kita scan ya Nah ini kita scan dengan Google Authenticator tadi Kita pindah kode QR ya Kita pindah kode QR Oke kita tunggu dulu Langsung kita pindah ya Oke Langsung masuk ya Maka disini ada kode ini Nah kode yang ada Ini adalah dari NIP kita ya Kemudian disini kodenya langsung masuk nih Nah ini one time kodenya Kita masukkan dulu Oke Sudah Kemudian kita submit Sudah ada ucapan selamat datang ya Selamat datang Berikutnya disini kita Setelah masuk ya Ini kita berarti sudah masuk Kita coba klik disini Maka disini ada berbagai macam layanan ya Misalkan disini kita klik di bagian Layanan ASN individu Kita bisa klik disini Kemudian ketika kita pilih ini ya Yaitu inilah diarahkan ke MyASN Tentunya tampilannya adalah sama ya Ini sama halnya dengan kita Itu login ke aplikasi MyASN teman-teman ya Nah ini kan MyASN kan Ini sama halnya yang seribiasanya itu MyASN ini sudah pernah kita bahas semuanya ya Kemudian di bagian e-kinerja Kita klik disini Maka diarahkan menuju ke e-kinerja BKN Nah ini Nah ini langsung diarahkan ke menuju ke e-kinerja BKN Kemudian untuk ini presensi Simpeknas ya Sebenarnya nanti akan ada presensi mungkin yang ini ya Namun kita tunggu saja Apakah nanti presensinya menggunakan aplikasi ini Atau tidak ya Oke berikutnya disini untuk ASN karir Oke disini ASN karir Kemudian disini ada pengajuan banding Nah itu teman-teman Kira-kira seperti itulah Untuk cara aktifasi dan juga login Yaitu kelayanan ASN ini ya Oke demikian semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh